Oke langsung aja kita mulai, tadi bahan-bahannya udah aku siapin semua ya sales lovers Tapi sebelum mulai disini aku udah ada cookies ya Kok udah jadi tiba-tiba, tapi tenang nanti aku tetap ada step by stepnya dari awal sampai akhir Karena ini untuk manggangnya itu membutuhkan waktu ya, jadi aku langsung manggang dulu aja Ini yang udah jadi, mau aku panggang di suhu 180 derajat celcius Ini cukup 10 menit aja di awal Oke langsung aja aku masukin ke oven ya Ini aku masukin dulu Nah baru kita bakal lanjut bikin adonannya terlebih dahulu Nah untuk adonannya disini yang pertama kita bikin ini ada si margarin Kalau misalnya kalian bikin soft cookies sebisa mungkin ya margarin yang kita gunakan Atau kalian mau menggunakan butter juga boleh Kalau menggunakan butter, aku saranin setengah-setengah antara butter dan juga margarin Atau kita pakai 150 gram ya, kalian bisa menggunakan butternya atau menteganya itu 100 gram Terus margarinnya 50 gram atau full margarin semua juga gak apa-apa Bunda Eni Yasman, Jakarta Utara hadir Jakarta Utara, halo halo Bunda Aminah Hussein, Malaysia hadir Bunda Aminah Hussein, Malaysia, halo Ini aku udah siapin margarin dan juga yang udah masuk, ini ada pasta vanila Ada pasta vanila, ada margarin dan juga gula halus Ini kita kocok, untuk ngocoknya itu dia cukup sampai kecampur rata dan sampai adonannya lembut Tapi lembutnya itu jangan yang terlalu sampai dia berubah warna, jadi cukup kurang lebih 2 menit aja itu udah cukup banget Berarti itu ngocoknya menggunakan kecepatan biasa, kecepatannya sedang aja ya Kecepatan sedang aja dan dikocok sampai lembut, tapi jangan terlalu lama-lama ya, sekurang lebih 2 menit aja Dan ingat margarinnya harus, margarin atau menteganya harus menggunakan yang dingin Supaya adonannya nanti dia tetap lembut, tetap melebar, tapi yang gak terlalu lebar banget, gak terlalu jatuh banget adonannya Oke Kak Resi, kita infoin buat Sasa Lovers di rumah nih, jadi kita pun sama sajian sedap mau bikin buku resep Sase ya? Betul, ya Sasa Lovers, jadi kali ini kan kita lagi bikin cookies, kebetulan banget memang sebentar lagi itu sudah mau merayakan hari raya dulu Fitri Sebelumnya kita mau bulan puasa ya, nah kalau misalnya puasa pasti kalian itu kan udah mulai bikin-bikin cookies Mungkin ada salah satu dari Sasa Lovers nih yang pengen buka usaha atau cari ide-ide jualan untuk cari resep ya untuk jualan cookies Kalian bisa tenang, kita bakalan terbitin buku, kita bikin kue kering legendaris ya Sasa Lovers Di situ kue keringnya banyak banget mulai dari yang cetak, mulai dari yang kulung, dari yang bentuk, dari yang motif, lucu-lucu banget semuanya ada Dan kalau misalnya kalian mau open PO ya, kita akan dimulai tanggal 12 Februari ini Untuk info lebih lanjut, pokoknya pantengin terus sosial medianya sajian sedap Pantengin terus Instagram dan juga TikTok kita ya Iya, betul, ini cocok juga buat para bunda-bunda yang pemula nih Kak Resi ya Bener, karena di situ bener-bener tertera jelas ya resepnya, gramasinya semuanya Terus juga ada perhitungan kalau misalnya kalian mau jualan ya, ada perhitungan harga pokok produksinya ya Sasa Lovers Dan juga ada estimasi harga jual Betul Tuh Oke, ini udah lembut ya margarinya Sekarang aku mau masukin telur Ini telurnya kita kocok sampai dia kecampur rata aja Oke, kita beralih ke Youtube Kak Resi Youtube boleh Kak Ada Bunda Putih Latisayasmin Oh ini Kak Yasmin nih Iya Kak Yasmin, oh Kak Yasmin udah fix sekarang di Youtube terus ya Youtube, assalamualaikum tim Sase Cilegon hadir Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cilegon Kak Yasmin Ada Bunda Dava, Dava Coklat hadir Halo Bunda Halo Bunda Ini kria Taiwan Nyimak Taiwan, halo Halo Taiwan Ini yang lagi di Taiwan kalau mau tetep ngerasain hype-hype-nya yang ada di Indonesia ya Ini tuh lagi viral banget, soft cookies ala Faji Bro Jadi kalian bisa coba bikin sendiri di rumah Betul Karena bikinnya tuh super gampang banget Betul Nah ini udah masuk tadi telurnya ya Sasa Lovers Sekarang aku mau masukin bahan-bahan keringnya Ini aku pakai tepung terigu Tepung terigunya yang tadi aku bilang cukup pakai tepung terigu protein sedang aja Terus disini aku juga mau pakai baking powder supaya dia tuh bagian luarnya tetap garing Dan si cookiesnya tuh dia nanti mengembang Ini pakai setengah setoknya aja Oke kita beralih ke tiktok kaya sih Oke lanjutkan Ada Bunda Ambarti Siang telat nih kak Selamat siang halo Belum bu, ini belum telat-telat banget ya Karena kita baru aja masuk ke proses pengocokan tadi ada margarin, gula dan juga telur Nah ini aku sekarang masukin bahan kering Pakai garam juga Udah sambil diayak Ini memang harus sambil diayak ya Sasa Lovers Jadi supaya kalau ada kotoran-kotoran di tepung-tepungnya Atau di gula dan juga di baking powdernya ini semua bisa kesaring Terus satu lagi biasanya suka ada tepung yang bentuknya bergerinjil atau baking powder ya Jadi kalau misalnya kesaring semuanya tuh dia jadinya halus gitu teksturnya Boleh juga nih tips buat Sasa Lovers ya Betul Oke kita beralih ke Youtube lagi boleh karya sih? Boleh dong Oke ada Uwi Febrian Hadir serius ini live cooking class katanya Iya bener Jadi ini selama live berlangsung ya Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya boleh banget nanti Selagi aku bisa jawab pasti aku akan coba bantu jawab ya Semua pertanyaan dari Sasa Lovers Nah ini Kak bahan yang udah masuk Bahan keringnya Tinggal kita aduk Untuk ngaduknya itu bisa dengan teknik cincang seperti ini ya Jangan dibolak-balik Tinggal kalian cincang-cincang kayak gini aja nih Pakai spatula Dan ini udah nggak perlu pakai mixer lagi Karena kalau pakai mixer nanti adonannya tuh dia terlalu basah banget Terlalu lembut banget jadinya Oke Gitu Tinggal diaduk-aduk Pokoknya kalau bikin cookies tuh super gampang ya Simple ya Simple Tapi ini rasanya enak banget Sasa Lovers Enak Dingit So cookiesnya tuh luarnya agak garing Terus dalamnya lembut Terus tengahnya meleleh tuh Hmm Hmm Bikin ngilor Untung udah lagi puasa ya Untung belum bulan puasa Belum puasa Belum Oke lanjut Mas Reno Oke Ada Melati Aaron Tumengkol Assalamualaikum mau ikut coba masak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh ya kak ya Hmm Ada Kartika Ningrum Kafaya snack baru gabung Ketinggalan Sebentar Kata dia gini Ya bener Ketinggalannya masih sebentar kok Tenang Belum lama-lama banget ya Sasa Lovers Hmm Ini kita lagi bikin soft cookies yang super lumer ya Ini tadi udah masuk semua adonannya Ini tinggal aku masukin pastanya Aku pakai pasta mocha Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin yang warnanya Warna-warna basic gitu yang biasa Yang cookies biasa Boleh pakai tambahan pasta vanilla ini Tapi kalau mau warnanya agak sedikit brown gitu Agak sedikit kecoklatan Boleh pakai pasta mocha Ini kalau pakai pasta mocha tuh aromanya yang harum banget gitu loh Kalau dari oven Atau kalian pakai pasta coklat itu juga boleh Pasta tiramisu juga boleh Tinggal aku aduk kayak gini ya Betul Oke nih Kang Renoinfo ini Buat Sasa Lovers di rumah yang baru bergabung nih Kalau yang sering nonton di Facebook Boleh mampir-mampir ke YouTube Ataupun TikTok Instagramnya Sajian Sedap Betul Karena ntar kalau yang rajin nonton di YouTube Kita akan bagi-bagi giveaway Waduh enak banget ya Udah nonton Betul Dapat ilmu gratis bagi-bagi giveaway juga ya Wuuu Makanya boleh mampir-mampir nih Buat komunitas di Facebook Bisa mampir-mampir ke YouTube Ataupun TikTok nih Betul Oke Nah ini kelihatan gak sih Kalau dari depan Cookies aku udah milk gitu ya Oh iya ya Mulai mencair lah Jadi sih kalau soft cookies ini Dia memang menggunakan margarinya Atau butternya itu banyak ya Jadi pada saat proses pemanggangan Dia bakal melebar Jadi kalau misalnya kalian mau memanggang soft cookies itu Dia gak boleh berdempetan Karena udah pasti nanti Ngumpul jadinya rata gitu ya Jadi harus Ini maksimal aja Maksimal Kalau untuk yang ukuran 30 cm Itu dua Dua Jadi kiri kanan gitu Jadi gak bisa langsung banyak sekali gus Karena dia bakalan melebar Dan kali ini aku bikin yang versi giant Yang versi gede banget Jadi Di sini aku cuma pakai satu aja ya Satu cookies dalam satu oven Kalau misalnya kalian mau bikin versi lebih kecil lagi Juga boleh banget Betul Ini tanpa isian aja udah enak banget nih Kalau pakai isian Iya Oke kita lanjut Bacain komen lagi Kak Resi Lanjut Kak Ada Bunda Nurkomaliah Sirait Rawalumbu Bekasi hadir Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Waalaikumsalam Bunda Aminah Hussein bertanya nih Kak Resi Boleh Kak Kalau gulanya pakai gula pasir boleh tak? Pakai gula pasir sebetulnya boleh-boleh aja Bunda Cuman pada kalau misalnya menggunakan gula pasir itu Proses pengocokannya itu kan jauh lebih lama Sedangkan kita gak mau yang terlalu lama Jadi gula pasirnya bisa di blender halus dulu Sampai jadi gula bubuk gitu ya Sampai jadi gula tepung Baru boleh dicampur gitu Karena kalau misalnya dia terlalu lama Nanti adonannya tuh akan jauh lebih-lebih melebar lagi gitu Jadi Untuk proses pengocokannya itu jangan terlalu lama-lama banget Oke Untuk mengocok si butternya ya Oke Ini Adonannya kan dia masih basah ya Kalau misalnya masih basah kayak gini Dia itu gak bisa dibentuk ya sesulvers Jadi ini harus kita simpen dulu Di dalam freezer Gitu Ini disimpen kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Ini udah cukup banget Dia bakalan beku Ini aku Udah ada juga yang aku bekuin Jadi ini mau aku tuker dulu ya Sama yang udah di bekuin Nah Nah ini Yang sudah aku bekuin Ini temennya yang tadi lagi di oven nih Setel first Dan ini sekarang tinggal kita tata-tata aja ya Kalau udah di bekuin dia tuh teksturnya bakalan keras seperti ini nih Tuh Oke Ini aku mau bikin dulu ya Oke Kita lanjut bacain absen kerasi Lanjut kak Ada Raja Junarti Assalamualaikum Bandung hadir Waalaikumsalam Bandung Halo Emma Lisa Bang Kinang Riau hadir Bang Kinang Riau juga halo Saptarina Yuli Pratesti Assalamualaikum Gersik hadir kak Waalaikumsalam Gersik halo Ada Bunda Yanti Doris Bejo Selamat siang kerasi Masak apa nih Selamat siang Ini kita lagi bikin soft cookies ya Bunda ya Ini lagi bikin soft cookies yang tengahnya tuh lumer-lumer meleleh Dan ini soft cookiesnya tuh ukurannya besar banget Ini untuk satu porsinya aku pakai 100 gram 100 gram itu kurang lebih 2 scoop ini ya 2 scoop ice cream yang ukuran 2 oz atau 60 ml segini nih Ini aku pakai hand glove dulu Karena nanti untuk bikin cookiesnya dia itu nggak kita bentuk lebar Karena kan dia pada saat di oven tuh dia bakal melebar Tapi sebelum di oven ini harus dibentuk bulet Kita buletin dulu gitu Karena ini adonannya lembek ya Jadi harus dibekukan dulu terlebih dahulu Oke Ini aku pakai hand glove Oke sambil Kak Resi pakai hand glove Kita lanjut lagi absen Kak Resi Lanjut Kak Kita beralih ke tiktok ya Boleh Ada Dinse Adi Widianti Aduh telat resepnya lagi dong Boleh Resepnya aku sebutin ya Jadi yang pertama tadi aku pakai 150 gram margarin Itu dikocok bareng dengan 125 gram susu gula halus ya Satu hokos dua bahan itu dikocok sampai dia benar-benar lembut Kalau misalnya udah lembut nanti tinggal ditambahin aja bahan-bahan keringnya Nah untuk bahan-bahan keringnya ada tepung terigu 200 gram Lalu pakai baking powder setengah sendok teh dan juga 1.4 sendok teh garam Itu semuanya jangan lupa sambil diayak ya Betul Udah kayak gitu udah terakhir tinggal ditambahin aja pastanya Oke kita lanjut lagi Ada Rai Kusuma Hadir cocok nih sama kopi Uhhh Benar banget Betul Amat kopi benar cocok banget Apalagi kalau kopinya kopi pahit karena ini cookiesnya udah manis ya Manis Betul Jadi cocok banget Dan ini nanti kita servingnya juga sesuai sampai yang ada di Faji Bro ya Nanti bakal aku kasih topping ice cream di bagian atasnya Betul Nah ini kan adonannya sudah keras seperti ini Tadi aku udah ambil 2 scoop ice cream Ini tinggal kita gumpal-gumpalkan seperti ini kita padatkan Nanti aku bakalan bikin apa ya namanya ya Kayak lumpang gitu loh kayak mangkuk Oh kayak mangkuk gitu ya Jadi emang bentuknya tengah-tengahnya bolong gitu ya karena siap Benar tengah-tengahnya itu harus bolong Oh itu manfaat buat apa? Oh buat coklatnya ya? Benar buat coklatnya Oh iya betul 100 ml susu cair yang ditambahkan dengan milk cooking coklatnya 200 gram Tadi aku pakai milk cooking coklat kalau misalnya kalian mau pakai dark cooking boleh Tapi kalau misalnya pakai milk itu dia rasanya jauh lebih manis dan lebih milky lagi Kalau kalian suka yang pahit-pahit boleh juga menggunakan dark cooking coklat Nah ini seperti ini ya sasal first kita bentuk bulan seperti ini Terus di bagian tengahnya itu tinggal kita lubangin aja Tapi ingat dia nggak boleh bagian pinggir-pinggirannya tuh nggak boleh ada yang bocor Karena kalau misalnya bagian pinggirnya kebuka atau bocor nanti coklatnya tuh auto meleleh Oke Atau pas lagi di oven itu dia bakal keluar-keluar gitu Keluar-keluarnya beleberan gitu ya kak Benar auto beleberan gitu Ya ini Oke kita beralih lagi ke Youtube Kak Resi Youtube boleh kak ada siapa aja tuh kak Ada yang nanya nih kak dari Putih Latisha Yasmin Kak Yasmin Kak Resi adonan kuenya boleh ditambah ekstra vanilla nggak? Boleh Kalau di rumah ada ekstra vanilla mau ditambah ekstra vanilla juga boleh banget Pastinya dia akan jauh lebih harum lagi ya bunda ya Cool Boleh ya Kak Yasmin Nah ini kita tutup seperti ini Ini aku agak sedikit retak Jadi kita bikin ini aku kayak lagi ini ya bikin graba Iya ya Kayak apa sih yang ada tuh yang dimuter gitu tuh yang dari tanah itu graba ya Iya yang tanah liat gitu ya Tanah liat gitu ya tanah merah Nah ini kita bikin tuh ya saus lovers harus bikin lubang di tengahnya nanti buat tempat sausnya Iya Dan jangan lupa kita bikin juga buat topinya Karena kalau misalnya enggak nanti saus coklatnya bakal keluar keluar Oke Ini satu resep itu bisa jadi kurang lebih 4 porsi ya Dan satu porsinya itu aku pakai kurang lebih 120 gram 100 gram yang ada di sini nih yang ada di buletan ini Dan 20 gramnya lagi untuk bagian topinya Oke Kak Resi kita bacain komen lagi Boleh Kak Ada Bunda Yanti Doris Enggak pakai telur Ini tadi aku pakai telur satu butir aja Bunda Satu butir aja Oh ya tadi belum aku sebutin ya Abis ngocok margarin dan juga gula halusnya kurang lebih 2 menit Selanjutnya tinggal ditambahin aja telurnya satu butir aja Betul Oke ini udah masuk Sekarang tinggal kita tuang aja nih si saus coklatnya Yang tadi terdiri dari 2 bahan aja Susu cair dan juga milk cooking coklat Kita tuang seperti ini nih saus coklat Tuh di bagian tengahnya Ini kalau bisa sausnya itu harus di dalam keadaan dingin ya Karena kalau misalnya di dalam keadaan panas Dia tuh cair banget Terus ditambah lagi nanti adonannya kalau misalnya kena panas Dia bakal lebih meleleh gitu Oh Ini udah tinggal ditutup aja sama adonan yang 20 gramnya Nah kita bentuk topi kayak gini Ini keliatannya agak nggak menarik ya Tapi tenang nanti pas udah di oven Dia tuh jadinya melted gitu Jadinya tuh bagus banget tuh Ini kalau kayak gini kayak jamur gak? Ada topinya soalnya ya Kayak jamur-jamur gitu Iya ya Oke ini mau langsung aku open aja Terus di dalam juga Ini kayaknya udah matang ya saus lovers Tunggu Pas banget 10 menit Ini aku masukin dulu yang lama Oke Sambil Kak Resi masukin adonannya ke open Kita tak bosan-bosan nih buat tes lover Nih kasih info buat tes lover nih Jadi ada promosi buku resep sase ya Kak Resi ya Betul Iya Jadi kita itu akan bikin buku resep tentang kue kering legendaris Iya Bisa untuk ide jualan karena dilengkapi dengan cara itu modal dan harga jualnya sementara Benar Betul banget Jadi pas banget nih biasanya kalau bulan puasa itu udah ada mulai Sase lovers udah mulai open-open PO ya Iya Buat siapa aja yang mau bikin kue kering Nah kali ini kita ngasih inspirasi untuk sase lovers semua pastinya Ini resep-resep eksklusif dan semuanya dijamin anti gagal Betul Karena udah melewati 2 kali proses uji coba Dan ini gak cuman sedikit ya sase lovers Tapi banyak banget resepnya Betul Berpuluh-puluh resep Ada yang di pulung Ada yang model bulat-bulat bola-bola Ada juga yang kukis-kukis klasik ya kayak nastar Terus ada kastengel klasik Ada lidah kucing tuh aku spill beberapa resep Dan ada beraneka macam kukis-kukis yang bervariasi lainnya Dan yang paling menariknya lagi disitu juga udah ada perhitungan harga pokok produksi Jadi kalau misalnya kalian mau jualan nih Harga bahan bakunya semua sudah dihitung juga Dan juga untuk estimasi harga jualnya juga udah kita cantumkan gitu Menarik banget kan ditunggu Pokoknya ini nanti kita akan mulai open PO tanggal 12 Februari ini Jadi kalian simak terus sosial media kita untuk info lebih lanjutnya Betul Dan jangan lupa bunda PO 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 tanggal 12 ya Karena ini tuh emang eksklusif jadi gak ada di toko-toko lain ya Kak Resi ya Betul Betul Oke kita lanjut bacain absen di tiktok Kak Resi Boleh kak lanjut kak Ada serasi Yah telat katanya Gak apa-apa ya nanti yang terlambat nonton masih bisa ditonton ulang videonya Wah ini cookies aku belum terlalu jadi ya Aku tunggu yang bagian bawahnya Kita tunggu 5 menit lagi ya Nah untuk kalian yang terlambat nonton tenang aja Karena videonya masih bisa ditonton ulang di YouTube dan juga di Instagramnya sajian sedap Betul Jadi untuk yang di sosial media lainnya boleh mampir-mampir ke YouTube kita ya Dan juga ke Instagram kita Betul Oh ya aku mau siapin ice creamnya dulu ya Kak Boleh Boleh Jadi nanti kalau cookiesnya udah keluar nih nanti tinggal kita masukin aja ya social force ice creamnya Terus kita lihat betapa melelehnya si cookies ini Oke ice creamnya Kak Resi Kalau ice creamnya bebas ya Kak, mau pakai ice cream yang rasa coklat juga boleh Mau ice cream yang rasa strawberry gitu biar segar juga boleh Kali ini aku mau pakai yang ice cream vanilla Oke 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 ada lanjut lagi di tiktok Kak Resi Selanjut Kak ada di siapa tukar Sebenernya Baru gabung Otik Jowa V Jeparah hadir Kak Resi Jeparah halo Ini pada umumnya Kalau soft cookies itu kalian bisa ovennya itu di suhu tinggi Dan sebelumnya itu dia memang wajib dibekukan dulu itu Kenapa tadi adonannya itu aku dinginkan dulu ya Setelah didinginkan itu di oven di suhu 180 derajat celcius Dan untuk proses ovennya itu gak usah lama-lama banget Ini kurang lebih 10 menit Selanjutnya tinggal diturunkan lagi suhunya dan itu ditambahkan lagi 5 menit Jadi kurang lebih 10 sampai 15 menit aja itu udah cukup banget gitu Karena kalau cookies cookies pada umumnya yang cookies cookies biasa yang klasik-klasik itu kan Untuk pengopenannya itu di suhu 140 derajat kalau ini harus menggunakan suhu tinggi Oke ini mau aku angkat Ini aku cari sepatulanya atau gak ada ya Oke sambil Kak Resi nyari sepatula ada lagi yang absen di YouTube Kak Resi Boleh Kak dari siapa tuh Kak Eka Hodija Iya Kak itu daerah saya Daerah saya Anjun Di daerah Anjun Pleret Purwakarta yang bikin keramik Oh ya maksudnya yang tadi gitu Iya 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 Gerabah-gerabah tadi bener 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 Gue lagi mikir Betul Apa tempat cookies nya Betul Bener 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 yang gerabah tadi ternyata ya Pengrajin keramik Pengrajin keramik Emang tapi emang sih daerah sono di daerah Pleret Anjun ini emang di Pulwakarta itu banyak banget betul Pleret Anjun Pleret Anjun Nah ini mau aku tuang saw cookies nya Jadi itu dia bagian luarnya tuh bener bener yang garing-garing gitu ya soslovers ya Pagi 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 P parece Pagi 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 Wow udah jadi nih Kak Resi Bukinya simple ya gampang Baunya enak Ini wanginya sampai Baunya kayak Aku lupa lagi nomor rotinya Tiba-tiba Kalau di KRL Oh ini roti O Baunya tuh mirip-mirip kayak gitu Ini kalau anak KRL pasti udah gak asing Sama baunya Anak stasiun Anak kereta Oh iya bener wanginya di stasiun Bukan di keretanya ya Oke Waduh Hmm kayaknya nih Aduh Baunya Dan ini kalau misalnya Kalian bikin sendiri gak perlu ngantri sampai 2 jam ya Iya Ini 2 scoop Cukup ini kalau buat yang lagi diet Udah lah lupain dulu dietnya Cobain ini dulu ya Dietnya besok lagi gak apa-apa Ini biasanya makanya karena dia soft cookies gitu ya Kak Soft cookies itu dia tetep matang ya Jadi memang dia tuh tipikal adonannya Yang luarnya itu Dia tetap garing kayak gini ya Ini aku potek bagian luarnya Dia tetep keras Tapi bagian dalamnya tuh dia lembut Tuh kayak gini Oh berarti cara makannya di barengin sama ice cream gitu ya Kak? Iya kalau untuk penyajian di Fajibronisnya sendiri Dia itu pakai sendok gitu loh Jadi kalau misalnya kalian bikin sendiri Di rumah ini tinggal di sendok-sendok gitu gitu Apa ini mau aku sendokin juga Kita lihat dalamnya Semeleleh apa ya Coklatnya udah mulai keluar Ini aku cobain dulu yang satu ini Kedengeran gak kriuknya Karena bagian pinggirannya Bagian luarnya tuh kriuk garing Tapi bagian dalamnya Lumer meleleh-meleleh gitu enak banget Hmm Ini udah jadi Bikinnya super gampang ya Saselofars Ini ada yang tanya-tanya lagi gak Kak? Ini bentar Kak Resi Kita cek dulu ya Oh ternyata banyak Kak Resi Boleh 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 Mumpung aku masih live ya Saselofars Aku coba bantu jawab semua pertanyaan dari Saselofars Oke ada Bunda Nur Ati Hayat Assalamualaikum Pono Rogo hadir Waalaikumsalam Pono Rogo Halo Bunda Halo Bunda Kita beralih ke Youtube Melati Aron Tumengkol Wah kayaknya enak banget tuh Waduh ini bukan kayaknya Bund Real Real Bund Bukan kayaknya lagi ini Merejaman real Aku sudah cobain mana sendoknya Oh sendoknya Gak ada aku pasti pakai sendok ukur Oh iya oke Gak ada Kita ambil sendoknya dulu Nanti dilihat ya Dalamnya Ya maaf Kak Resi Sebetulnya kalau yang cantik-cantik kayak gini tuh kayak gak tega buat Hancurin Iya ya Sayang banget gitu ya Tapi ini Aku demisa slow force aku hancurin Aduh sayang banget Kita coba belah ya Oke Dan uh coklatnya meleleh Wow Ini coklatnya ada di dalamnya semuanya Sama es krimnya Ini cookiesnya doang Tadi aku tanpa makan coklatnya udah enak banget Ditambah ada cookiesnya enak banget Tambah lagi ada es krimnya Ini enaknya triple Kenikmatannya ya Jadi double-double Bismillahirrahim coba ya Hmm 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 Tapi emang ini makannya harus Lagi masih panas Atau kalau udah dingin gimana rasanya Kak Resi itu Si cookiesnya itu Kalau udah Hmm enak banget Kalau udah dingin Dia itu Tetap apa Tapi kalau udah dingin Dia tuh gak terlalu yang melt banget gitu ya Kayaknya Dia tetap meleleh Tapi melelehnya tuh gak yang ngalir banget gitu Hmm Berarti emang bagusan emang Lagi anget ya posisinya ya Hmm Anget-anget Jadi dia dimakannya sama Ais krim juga Jadi kayak model Eh model Kayak model Hotpatch gitu ya Makanya Cake cookiesnya anget Terus ditambah sama Si ice cream ini Wow Ya Fresh from the open Bowennya enak Rasanya enak Adalah Kak yang mau tanya-tanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Rap Sampai jumpa Assalamualand As couple selamat menikmati